Hai selamat pagi selamat siang selamat sore petang dimanapun anda berada ya saya mau ke toko bangunan hari ini jadi kita mau sedikit sharing apa namanya toko bangunan di sini di desa tempat saya di Belanda jadi ikutin keseruannya ya nih karena saya lagi renovasi kamar mandi jadi berantakan sekali itu ada keramik terus ada barang-barang juga dibatuh terus ada kekurangan jadi saya mau ke kesana ke toko bangunan Oke ikutin keseruannya ya Oke lanjut untuk masuk sana sebelah sana itu masuk yang sini keluar sebelah keluar pintu masuk ada tempat makanan juga habis belanja bisa makan itu anak saya ke belakang sampel produknya di sini ada sampel produk yang kita mereka jual ke modal-modalnya tambah harganya biasanya ini yang promosi ini yang untuk murah meriah gitu disinilah tapi kita semua udah pesen tempat lain ini kita cuman apa beli yang kita perlu wajah jadi kita beli disini nih kita yang beli so kita sebenarnya itu kesini mau cari untuk peralatan untuk ke kamar mandi kita mau upgrade kita udah pasang seperti yang ini sudah beli yang toilet yang digantung disitu terus kita cari perlengkapan lainnya gitu kita lagi cari untuk ventilator biar udara keluar enggak naik nah kita punya yang dari wilayah romboy kamu udah seperti ini tapi bukan disini nggak ada atau udah ada semua cuman kita cari untuk ke apa namanya tercari untuk tempat ini kita buat baktab kita juga udah ada baktab ya Friday kita cari untuk upsock itu ventilator kalau bahasa Indonesia ventilator untuk menarik angin supaya enggak lembab sama nggak bau kita mungkin nanti tanya sama yang di ofis saja selesai di depan tuh lagi cari gimana tempatnya kita semua udah ada disini semua adalah untuk ke bat kamar ya sudah beli sih cuman kita lagi cari yang kekurang semua udah ada berapa itu sayang itu toko bangunan ya Hai apa namanya lagi cari bahang itu guys seperti wallpaper lah disini dari wallpaper buat anak nanti ini seperti wallpaper disini nih ini tempat tempat wallpaper ya banyak sekali jenisnya itu jadi ini tempat wallpaper untuk apa-apa untuk ke seperti ditempel gitu pakai lem jadi seperti ini tuh contohnya yang di atas tuh ya itu contohnya ada yang bunga ada yang motif klasik apa aja adalah disini banyak modalnya ini yang natural tuh bagus tuh suka juga banyak modalnya untuk anak-anak disini juga ada tuh ini untuk anak-anak untuk anak muda nanti terus yang polos polos juga ada sama kok ya ini bagus wiluk ke dimmer dimmer itu seperti saklar yang bisa untuk menaik turunkan tegangan jadi kalau kita bisa mau terang apa nggak terang nih nih ini yang bagian lampu disini kamu cari seperti oh this one also we have ya we have ready ya the light oke we need only the saklar and the stop contact ya dimmer timer ya ini kita lihat lampu ini di toko bangunan di sini ya kita lagi cari untuk renovasi kamar mandi nanti kalau kita udah lihat kita punya seperti inilah modalnya di rumah nanti kalau udah jadi baru mulai jadi mungkin satu bulan baru karena kita renovasi semua dari baktab toilet kamar mandi ya nanti buat bentuknya seperti inilah nanti kita renovasi semua ini model-modelnya disini kita di tuku bangunan di Belanda ya lembah besar sekali ini modalnya kayak gitu jadi kita pesan yang kayak gini ini untuk ke semua untuk tempat bat ventilator ini ada orang bisa tanya bapak ini tapi mungkin nah ini untuk ventilator ya untuk ke biar nggak lembah ini tapi ada yang putih sayang ini moe oke oke itu tadi yang mana ya yang ini yang besar itu enggak Oh ya oh ya oh ya Nah ini tempatnya besar sekali ya ini semuanya ada disini bawahnya untuk rumah lah dari apa namanya dari tanaman dari dalam ruangan lampu banyak Hai di itu ada tuh ada perlichting lah semua terus lampu sini juga untuk batu baktap semua banyak teho semua banyak ke model toiletnya Nah kita pasang yang seperti ini yang digantung gini tapi beda merek kita pakai willy rainbow kita pakai sama juga seperti itu nanti kalau udah selesai saya update cuman warnanya beda kita warnanya abu-abu sama putih ini model-model toiletnya itu ini yang kamar mandi kita juga model kayak gini udah seperti kaca gitu nah ini tempat karpet-karpet ya jadi model-model karpet di rollnya besar-besar untuk ke apa namanya ruang tamu gitu tuh model-modelnya ini banyak sekali ini yang gulungan tuh juga tuh ada model untuk karpet-karpet gitu di sampelnya disini harganya per meter gitu seperti itu kasir kasa itu kasir dah di sini ini yang drive-in jadi kita belanja ke toko bangunan tapi mobilnya bisa masuk ini dari Homba juga jadi kita masuk sama mobilnya kita ambil terus nanti kita bayarnya di di kasa sana tempat ya nanti kita bayarnya di sana ini yang drive-in jadi namanya Homba self-scan gitu ini pakai mobil masuk jadi ini sesuatu yang baru juga mungkin buat teman saudara kita di Indonesia jadi kita masuk mobilnya gitu loh seperti toko ini biasanya untuk material seperti semen gitu gitu ya jadi kita nanti tinggal masukin aja ke belakang tuh ya ini jadi kita harus scannya di sini nih jadi ini drive-in luarnya ya dari toko tadi yang di dalam ternyata anakku jajan di sana ada jajanan khas Belanda namanya beli olibolen itu makanan khas Belanda sama mamanya disana beli olibolen ini jadi ada kantin juga ada keluar ya untuk makan untuk luar masuknya disana batpalkir luas bagus ya ini di Homba toko bangunan lah toko bangunan kalau di Indonesia toko bangunan gitu itu anakku sana jajan lagi jajan sama mamanya ya ini tempatnya jadi ini hasil belanjaan kita kita beli disini dan help papa langsung ini untuk wall untuk dinding jadi kita gak usah perlu ngecat ini sakla-sakla yang kurang yang ada arde ini dimer 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 dan ada untuk structure color jadi special check untuk ngeratain ya ini balikin sayang jadi kita tadi belanja sebegini ini itu beli cat sama wallpaper itu 221 euro harganya ini untuk satu cat lem saklar sama apa namanya wallpaper untuk dinding ada dimer juga timer terus ini ada apa namanya untuk ini biar gak bau sama lembab di wc jadi nanti udarnya disedot gitu ya gitu lah terus kita sekarang mau ke tempat lainnya sekarang kita mau ke tempat lainnya ya dan ini toko nya honbah kaya terima kasih terima kasih sudah sudah menyaksikan semoga menghibur and have a nice weekend and bye bye bye